Halo guys, selamat datang di youtube channel kembali lagi di channel youtube lawangan kesehatan channel pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan pada video kali ini saya akan membagikan informasi lawangan kepada teman teman semua lawangan update dan kali ini ada informasi mengenai lawangan yang ada di rumah sakit RSDK Ciamis nah disini ada banyak sekali lawangan yang dibuka oleh rumah sakit ini dan sebelumnya mungkin dulu kita juga udah pernah meng-share kan tetapi pada kesempatan kali ini sedang update jadi teman teman bisa mencoba untuk mendaftar kembali dan untuk mengetahui apa saja informasinya disini dan bagaimana sih jalan daftarnya mari kita selamat video ini seperti biasa dan jangan lupa buat teman teman semua untuk like, komen, dan subscribe channel ini nyalakan notifikasinya dan jangan lupa untuk men-share ke teman teman yang kalian lihat ada posisi yang dibutuhkan oke guys kita akan langsung aja menuju ke dalam lawangannya untuk lawangnya sendiri ini ada di websitenya yaitu RSDK Ciamis tinggal klik saja RSDK Ciamis dan ini akan muncul untuk websitenya di rsdkciamis.com nanti teman teman tinggal klik saja disini atau teman teman tinggal klik saja link di deskripsi video ini karena kita sudah menyediakan linknya di deskripsi ya nah nanti akan muncul untuk tampilan seperti ini ini adalah website resminya dari RSDK Ciamis atau rumah sakit umum dari keluarga Ciamis dan untuk lawangnya sendiri ini ada di jalan RE Marta Dinata nomor 333 Ciamis ya jadi teman teman yang menanyakan kemudian untuk lawangnya sendiri ada di bagian karir ini bisa teman teman lihat di bagian atas kemudian klik saja di bagian karir dan untuk informasi lengkapnya ini bisa teman teman lihat dengan men-scroll ke bawah atau teman teman tinggal klik saja untuk lebih lengkapnya di daftar lawangan lengkap kita klik saja disini kemudian akan muncul untuk lawangannya lawan karir DRS sudah di keluarga Ciamis ini semuanya ya guys teman teman tinggal klik saja yang let more let more dulu ya kita akan lihat semuanya terlebih dahulu untuk lawangannya dan nanti kita akan membacakan satu persatu ya guys untuk lawangannya apa saja oke guys kita klik saja kita fullkan dulu untuk lawangan semuanya oke udah semuanya kita akan bahas satu persatu nah ini ada informasi lawannya ada data ini analis kemudian perawat IPS kemudian perawat perinatologi, perawat-perawat inap, IGD, perawat-perawat inap, juru masak, mekanik, dokter umum staf, mutu, dan akreditasi, rohaniawan, programmer, atam, kemudian marketing, IPSRS, kemudian IPSRS, teknisi AC AC, kemudian kepala yun kebersihan lingkungan, kepala instalasi, insanilasi, CSSD, pramusasi, psikolog, klinis, anapan, atau anestesi perawat IPS atau asisten buddha, perawat ASIU, perawat IGD, perawat-perawat inap, radiografer, tenaga teknika farmasian, kepala unit atau kepala bidang penunjang medis, rekam medis, otaklasemik, kemudian perawat cara jalan, perawat perinatologi, akupuasi terapi, ototik, prostetik, kemudian eritromedik, kemudian penantahan anesteksi, perawat buddha, manajer penunjang medis, manajer pelayanan medis, manajer umum, manajer SDM, perawat perinatologi, pik asuransi, rekam medis, tadi udah juga, perawat staf muswa, moto, 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 rumah sakit, manajer pelayanan, perawat IGD, isolasi, poli, PCN, desain grafis, programmer, perawat jalan, perawat sekular, administrasi IPS, kemudian KKS, frontliner, asisten apotekus, jumlah sak, digital marketing staff, fisioterapi, cleaning service, dan perawat IPS ya, udah banyak yang diulang, akan tetapi teman-teman, kalau mau ini lebih lengkapnya, silahkan menuju ke linknya, nanti kita akan berikan link di deskripsi video ini, video ini, agar teman-teman bisa mengklik langsung menuju ke dalam low-nya, dan bagaimana sih cara daftarnya dan apa saja kualifikasinya, nah untuk kualifikasi dan cara daftar, ini bisa teman-teman lihat di contohnya disini ya, disini ada perawat rawat inap, ini ada bisa teman-teman klik saja yang di more detail disini, atau teman-teman tinggal mengklik saja yang sesuai dengan low-nya ya, disini di klik, nah disini nanti akan muncul untuk kualifikasi umum dan kualifikasi khusus ya, semua ada, ini ada kualifikasi umumnya, saya memperawat rawat inap dulu, ini closing on 17 Agustus ya, masih ada 3 hari, jadi teman-teman bisa masih ada waktu untuk mendaftar, kualifikasi umum, pria atau wanita masih 35 tahun, sopan perkembangan baik, namun etika budaya Sunda, memiliki motivasi tinggi untuk belajar kualifikasi umumnya, dan ini teman-teman tinggal sama ya, tinggal klik saja linknya, dan nanti akan muncul untuk penutupannya sampai kapan, kategori, pekerjaan, sertifikat STR, dan lain-lain, ini teman-teman tinggal ada kualifikasinya, dan semuanya sudah ada, dan teman-teman tinggal baca saja, untuk kualifikasinya di bawahnya ya, dengan mengklik yang sesuai dengan jurusan teman-teman semua ya, ini tinggal klik saja, dan ini sudah ada semua ya, ada dokter umum, ini juga ada kualifikasi dan kualifikasi umum dan pendidikan, oke guys, kita akan langsung saja menuju ke gimana sih secara daftarnya, dan untuk daftarnya sendiri, ini tinggal teman-teman seperti tadi, klik saja yang sesuai dengan kualifikasi teman-teman semua, kemudian selanjutnya, ini pengiriman lamaran, ini bisa teman-teman lihat ya, seluruh proses ini tidak dibungut biaya apapun ya, bila ada menemukan kejanggalan, jadi teman-teman ketika ada yang meminta uang, ataupun yang lainnya, silakan teman-teman bisa mengirimkan email ke adminnya, yaitu di admin.karir.rsdkjamis.com, dan untuk mendaftar, silakan teman-teman tinggal mengisi nama lengkap, kemudian emailnya, kemudian nomor telepon atau WA yang aktif ya, jadi teman-teman jangan sampai salah untuk nomor WA-nya dan email, karena nanti di sini, nomor ini akan dihubungi oleh pihak panitia penerimaan ya, penerimaan karyawan di RSDK Jiamis, kemudian alat alamat tinggal saat ini, silakan teman-teman tuliskan dengan alamat lengkap, kemudian di sini silakan teman-teman untuk mengupload foto pelamar ya, ukurannya 2x3 atau 4x6 ya, kalau bisa yang berwarna merah yang biasa untuk melamar, kemudian teman-teman tinggal klik saja dipilih file ya, kalau bisa untuk tipenya silakan teman-teman pilih yang jpg atau png ya, kalau pdf tidak bisa, tinggal klik saya di sini, kemudian tinggal pilih saja di mana teman-teman melamar, kemudian selanjutnya ada tinggi badan dan berat badan, silakan teman-teman diisi dengan contoh seperti ini ya, ini teman-teman tinggal klik seperti ini guys, sebentar, nah ini seperti ini contohnya, kemudian pendidikan silakan teman-teman isi dengan sesuai dengan teman-teman semua ya, kalau teman-teman yang di sini ada contohnya perawat profesi, tinggal isi saja yang sarjana ya, sarjana ya, jangan yang lainnya, karena memang yang profesional tidak ada, terus saja sarjana, dan jumlah tahun pengalaman ya, jika teman-teman ada pengalaman, ini tinggal klik saja satu tahun atau baru di dunia kerja, silakan diisi saja, kemudian jabatan terakhir, jika tidak ada ya, kosong saja, kalau masih tidak bisa tidak ada, itu saja ya, kemudian selanjutnya yang penting juga, ini silakan teman-teman untuk mengupload CV atau resume atau CV atau resume ya, ini yang terdiri dari ijazah, resume nilai, sertifikat pelatihan, portfolio, dan lain-lain di satu ya, kemudian selanjutnya teman-teman upload di sini, yaitu ini tipenya PDF, jadi silakan teman-teman isi dengan PDF, CV teman-teman semua yang berisikan ijazah ya, ijazah resume dan lain-lain, kemudian di sini adalah ijazah, ini wajib di upload teman-teman, silakan isi di sini ya, caranya seperti tadi, tinggal pilih saja, di klik saja di sini, dan kemudian diisi, kemudian sertifikat yang dimiliki, silakan teman-teman upload juga, ini bentuknya PDF, kalau banyak ya, digabungkan dulu menjadi satu ya, kemudian upload sertifikat STR bagi yang tenaga medis ya, ini tinggal klik saja seperti biasa dan masukkan, dan ini wajib mengisi juga yang perawat ya, ini ataupun yang tenaga medis, sekian ini sudah di upload, dan ini nomor sertifikatnya berapa, ini selanjutnya ini adalah cover letter atau teman-teman lamaran pekerjaan, silakan untuk lamaran pekerjaan, silakan teman-teman diisi di sini ya, isi kemudian lengkap ya, kemudian dari mana Anda mendapatkan lawan ini, ini silakan teman-teman isi sesuai dengan yang teman-teman dapatkan ya, karena ini tidak ada Facebook, website, ini bisa teman-teman isi Instagram atau teman ya, nah disini ya, atau teman-teman juga di website disini ya, kalau teman-teman lihat disini aja, kalau saran saya ya di website rsdkc ya, klik kemudian klik disini, dan yang terakhir tinggal klik saja yang bukan robot, kalau sudah centang seperti ini sudah benar ya, kemudian teman-teman yang paling akhir silakan lihat dulu, dari awal sampai akhir, teliti sudah benar semua atau belum ya, karena jika sudah disubmit ini teman-teman tidak bisa diubah ya, nah setelah selesai semua, sudah benar semua, silakan teman-teman klik saja di pilih submit, dan otomatis nanti lamaran teman-teman akan ter-save di rsdk ciamis, nah seperti itu ya, cara mendaftar di rsdk ciamis, dan untuk mendaftaran lainnya ya, selain perawat juga sama untuk langkah-langkahnya, jadi teman-teman bisa langsung saja masuk ke website rsdk ciamis, kita sudah menyediakan link di deskripsi video ini, nah mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini, semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa untuk nge-share ke teman-teman ya, kalian saja ada posisi yang dibutuhkan, saya Admin Oman Kesehatan untuk diri, dan sampai jumpa di video kita setelahnya, see you next video, bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax